Tidur dengan mata terbuka adalah kondisi yang terdengar sepeleh, namun kondisi tersebut dapat menandakan adanya masalah kesehatan pada mata yang sangat perlu diwaspadai. Dr. Dr. Habibah Setiawati Muhyiddin SPBMK, Dr. Mata Konsultan Viteroretina Katarak menjelaskan bahwa tidur dengan mata terbuka dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti tumor pada mata yang mendorong bola mata ke depan akibat gangguan tiroid. Dr. Habibah yang berpraktik di Rumah Sakit Jack Orbita Makassar juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus terdapat pasien yang memiliki kelopak mata yang tidak sepenuhnya tertutup sehingga kornea dapat terpapar dan hal tersebut dapat menjadi masalah serius yang perlu diantisipasi dari awal. Dengan mata terbuka, ada beberapa kondisi, umpama orang yang matanya melotot memang ya, atau ada orang yang kita sebut sebagai umpama bisa tumor di matanya yang mendorong bola mata ke depan, atau juga yang kita sebut sebagai grep ophthalmopathy yang biasanya tiroid itu, gangguan tiroid itu matanya melotot, atau juga ada orang bola matanya enggak apa-apa, tapi kalau paka matanya tertarik ke atas. Nah itu sebenarnya satu kondisi yang harus kita hadapi dengan hati-hati. Karena apa kalau kita baring, kita tidur, mata terbuka, ada kotoran atau apa kan, kita tidak rasa, terus dia bu. Makanya untuk yang seperti itu biasanya kita njurkan menggunakan air mata buatan sebelum tidur. Dr. Habiwa menambahkan bahwa untuk penanganan yang tepat bagi mereka yang tidur dengan mata terbuka bergantung pada penyebab yang mendasari kondisi tersebut. Penanganan dasar yang direkomendasikan adalah menggunakan air mata buatan, terutama yang bertekstur jelly, karena ketahanan yang lebih lama. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk segera berkonsultasi dengan tenaga medis jika mengalami gejala tidur dengan mata terbuka guna mencegah komplikasi yang lebih serius.